Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih, yuk kita bahas bersama-sama. Garis yang dibatasi oleh titik di masing-masing ujungnya disebut jawabannya adalah ruas garis ya ko friends. Nah kita harus mengetahui definisinya. Ruas garis adalah garis yang kedua ujungnya dibatasi oleh titik, jadi tidak dapat diperpanjang lagi ya ko friends. Nah contohnya nih ko friends, ruas garis AB. Oke gambarnya seperti ini, dimana disini kedua ujung dari garis tersebut diberi titik, tidak dapat diperpanjang lagi. Nah karena ruas garis AB jadi titik ini itu adalah A dan titik ini adalah B, ini adalah wujud dari ruas garis AB. Jadi seperti itu ya ko friends, jawabannya adalah ruas garis. Gampang kan? Tetap semangat belajar, sampai jumpa di soal selanjutnya.